Musik Akhirnya apa dan seperti apa? Pertama, hari ini kita dihadirkan oleh Jaksa Penelit Bungu Dua orang saksi, empat ya Empat orang saksi, dua dari teman-teman India Dua dari PRT dan PRT Dua orang ini menjadi saksi yang memang disajikan oleh Jaksa Dan sudah diperiksa dua, yakni dari PRT dan dari PRT Nah tentunya itu yang diperiksa Dan melihat fakta-fakta kejadian sudah jelas terurai Bahwa sebelum melakukan penggerbekan, PIKI memang mendatangi PRT Untuk memberitahukan, bahkan menanyakan, PRT tau gak? Ada orang laki-laki di rumah Ternyata meminta izin untuk melakukan penggerbekan dan sebagainya Ini sudah jelas, ini sudah jelas bahwa apa yang disampaikan itu merupakan fakta Dan jelas, PRT pun menyatakan di dalam kamar ditemukan Jadi PRT melihat orang-orang ditutupu semua melihat Angel Helga berada di dalam kamar Bukan berada di luar kamar Kemudian dalam kamar yang tertutup Tidak ada yang namanya dorong-mendorong Tidak ada yang namanya pemaksaan dan sebagainya dalam hal itu Dan ketika saya tanyakan kepada Pak RT dan kepada Bu RT Pak RT, apakah kondisi PIKI hari itu marah? Ya benar Pak Kapan? Bahkan menangis Dan ditunjukkan, benar dia suami atau bukan? Ditunjukkan Pak, saya melihat pukul nikahnya di bawah Memang dalam kondisi suami istri Ini menjadi satu fakta Nah, itu yang kita dalami Bahkan kita sangat terkejut Kami, tim kuasa hukum Bahkan dia tadi hakim menanyakan kepada Bu RT terutama Bu RT pada saat tanda tangan BAP dimana? Di kantor polisi satu kali Sisanya ada pembantunya Angel Pembantunya Angel yang mendatangi Yang memberikan, diperintahkan kepada Bu RT dan Bu RT untuk mendatangi Berkas Ditanya satu lembar? Tidak Jawabannya Pak RT, banyak Satu bendel Nah, kapan ditanda tangani? Pada saat di rumah Siapa yang meminta? Yang meminta adalah saudara Angel Melalui siapa yang datang? Adalah pembantunya Yakin pembantunya? Iya pembantunya Nah, ternyata di dalam surat itu menurut keterangan Bu RT itu adalah BAP